Kayaknya kalau virus tuh cip-cup lang-lang kuncup, kalau udah kena, kena gitu. Gue juga baru tahu di Gading itu ada namanya komplek. Nah, di dalam komplek, apa yang ada di Jakarta Utara, ada di dalam komplek ini di korpa Gading. Banyak rapper yang dia cuma peduli dengan karyanya sendiri, tanpa peduli apa yang kepada siapa dia memberikan karya itu. Terakhir nih, kolaborasi sama Yang Lex. Lo bilang sama Yang Lex, terjakin gue kolaborasi. Bagaimana kabarnya Ben? Baik brother, lo gimana Urbane? Urbane kita siap-siapan nih, jadinya nggak full team setiap harinya. Tapi jualan online-nya melesu atau stabil? Lesu dikit, cuma bismillah masih lancar lah. Lo gimana? Gue padatnya tuh produksi lagu jadi banyak banget. Lo mungkin udah ngeliat, banyak beatmaker-beatmaker yang bikin beat, minta rapper-rapper semua ngisi. Yang masuk ke gue lumayan banyak sih. Bagus dong? Cape sih, sebenernya ada yang gue fokusin. Ini khusus buat yang live di Urbane aja nih. Banyak itu aja. Itu list yang lagi gue siapin juga untuk proyek besar. Proyek besar, iya. Jadi temen-temen nih yang lagi nonton di Edge Live Urbane. Ini Braben tuh rapper dari Jakarta. Kalau yang sering juga di-host acara street toucher, acara skin, acara b-boy, acara dance. Yoi. Pacara... Komunitas deh pokoknya. Pacara corporate juga ada ya, Ben ya? Ada. Tapi... Tapi corporate-nya streetwear. Ada yang lagi lo minum tuh tadi tuh. Lama ini corporate banget, C gitu. Ben, kita diskusi nih, Ben. Apa tuh? Ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol. Yoi. Siaran dari rumah bisa. Cuma kemarin seminggu sekali kayaknya gak mungkin gue gak ke kantor. Ya kan? Kalau Urbane kan ganti-gantian. Nah, gue karena gue show siaran gue stripping, jadi gue tetap harus ada terus. Cuma ke kantornya seminggu sekali, seminggu dua kali. Tapi hari yang jauh gitu. Jaga juga. Tapi masih disayangin setiap jam 7 sampai jam 11 setiap hari. Cuma lo recording dari rumah. Jam 7 sampai jam 11 tetap gue siaran terus recording dari rumah. Kadang-kadang ke kantor. Jadi masih. Gue masih beraktifitas yang ya puji Tuhan. Alhamdulillah sih, gue masih bisa dapat income kalau masih bisa bekerja. Alhamdulillah. Terus rekamannya itu lo kirimin ke kantor sebelum jam 7 setiap harinya? Iya. Ada yang kayak gitu. Tergantung harinya. Ada yang live juga. Gue ambil jamnya live. Tapi kalau tiap hari live juga gempor sih. Karena gue gak disana. Jadi lebih memaksimalkan digital. Karena emang work from home kan semuanya dipaksa untuk kerja digital gitu. Jadi gue juga tetap mencoba memaksimalkan digital. Gak harus datang. Tapi ya gitu deh. Tetap. Oke. Gak bersih-bersih. Ini kacau asal gue. Lo kan backgroundnya rapper nih men. Kalo pas lagi jaman-jaman karantina begini. Untuk scene rap sendiri tuh ada movementnya gak? Kalo untuk dance kan. Kemarin kita liat si Semiblank bikin online battle. Untuk b-boy kan si nari.id juga bikin battle. Kalo di rap gue kan kurang update nih. Ada pergerakan online-online juga gak? Kalo di rap justru malah lumayan kenceng. Untuk rapnya. Dimana kolaborasi-kolaborasi producer beatmaker sama DJ sama rapper nya juga jadi banyak. Terus live performance kemarin saya ke Koji sempet bikin sendiri. Ada beberapa orang yang emang bisa bikin sendiri juga. Live aja sendiri di rumah. Perform. Pake alat. Sambung ke handphone. Nonton live. Jadi kreatifnya jalan tapi live act. Ya live act online nya juga jalan terus. Maret gue sempet live juga sama Twilo. Dan itu sih. Tetep aja gak enak kayaknya. Kurang raw ya? Iya kurang raw. Justru yang manggung enak. Yang nonton belum tentu terhibur. Nah itu jadi tanggung jawabannya sih menurut gue. Kenapa kurang terhibur? Padahal kan dikasih nonton gratis. Iya nonton gratis. Tapi yang dilihat itu. Kalau menurut gue gak ada bedanya sama lo nonton video clip di Youtube. Iya juga gak ada interaksinya ya. Kecuali kayak gini. Kayak kita ngobrol gini. Ini lebih banyak. Apa ya. Lebih banyak yang bisa dibahas. Ada interaksinya. Kita bisa bacain yang ada di. Apa. Di Instagram dan lain-lain. Iya iya iya. Iya iya. Tapi. Eee. Erbank bikin COVID-19 juga? Bikin. Kita akhirnya bikin everybody versus COVID-19. Oke. Sebenernya pertamanya gak ada plan untuk bikin itu. Cuman pas admin kita lagi cek Instagram itu DM. Di DM requestnya tinggi banget. Terus akhirnya kita bikin. Terus akhirnya kita donasiin juga. Ke kitabisa.com untuk. Ngebantu para orang-orang yang ini. Yang ngebantu COVID-19 sama yang kena juga sih. Iya sih. Dan besok. Lebih parah lagi. Besok apa. PSBB. Apa tuh. Itu peraturan baru. Jadi baru semalam dari Anies. Eee. Gubernur Jakarta. Mencanangkan itu. Karena itu udah di approve sama. Menteri Kesehatan juga. Akhirnya Jakarta akan berlangsung yang namanya PSBB. Itu mulainya tanggal 10 April. Jadi kembali di Jakarta ya? Iya. Khusus di Jakarta aja. Tapi detailnya silahkan. Lo semua cek. Di Google aja. Pasti di grup-rup juga udah pada pesan bar. Cuma intinya lebih ribet sih. Jadi. Gak tau ya. Emang. Gak berani bilang lockdown kayak pemerintah kita. Bisa kewas kalau lockdown ya. Bisa kewas kalau dibilang lockdown. Tapi. Dicari bahasa-bahasa lain yang memperhalus terus. Tetep. Lebih. Ngencengin kita gitu. Iya gak sih? Iya. Lo gak lebih ngencengin dirumah. Eh. Lo gak usah kemana-mana. Cuma gak berani bilang lockdown. Karena. Gila. Dollar bisa 20 ribu men. Dollar tinggi naik gak sih buat urban? Eee. Ngaruh sih. Ngaruh. Karena kan bahan jadinya naik juga tuh Ben. Costnya. Oh. Lain-lain. Bahan dasar. Yoi. Plan lu setelah karantina ini yang mau ngapain nih Ben? Oh. Plan pertama gue yang barusan gue tunjukin. Gue bakal rilis sesuatu yang serius. Terus. Terus. Gue punya ini Ben. Jadi. Selama karantina gue gak akan gunting rambut. Gak akan cukur komis. Gak akan cukur jenggot. Ya. Lo enak masih bisa gondrong. Gak amin. Jadi. Cuma ya gue pengen tau hasilnya seperti apa. Kita lihat nanti kalau misalkan udah kelar karantina. Salah satu plan gue. Merawat diri. Gak orang rata juga gak dirubah. Kayak influencer-influencer lain yang kita lihat. Work out from home. Work out from home. Gue workout from home. Gue akhirnya nyoba berpi. Kemarin berhasil 2 hari Senin kemarin. Berhasil 30. Kemarin gue 50. Hari ini paha gue sakit. Gue kayaknya gak kuat. Work out. Gue kurang oke. Skip dulu. Lo kalau workout. Ngapain Di? Di rumah gitu. Angkat anak. Ben seberapa pentingnya? Stay home. Hashtag stay home. Buat lo. Dengan kondisi yang sekarang. Kan masih aja ada orang-orang yang keluar rumah. Seperti gue. Yang seharusnya jangan. Kalau gue. Amerika. Gue gak berani bilang 100% penting. Karena memang. Buat orang-orang lain. Ada tuh yang harus. Tetap keluar rumah. Karena cari penghasilan. Gue berani bilang di. 75 sampai 85. 80% penting untuk. Tetap ada di rumah. Karena. Kalau masalah himbauan yang emang harus. Ngejaga itu emang. Emang penting juga. Cuma. Ada di rumah ini. Lebih untuk orang yang kita sayangi. Bukan cuma. Jadi. Fokusnya bukan cuma menghindari virus corona. Ya. Kayaknya kalau virus tuh. Apa ya. Cap-cip-cup. Lang-lang kuncup. Kalau lo udah kena. Kena gitu. Ya. Lo gak bisa. Gak bisa tahu. Lo cuma bisa. Tetap jaga jarak. Tetap cuci tangan. Dan lo cuma bisa. Tetap stay di rumah. Tapi. Bukan berarti. Lo gak ngapa-ngapain. Jadi. Stay di rumah sih. Buat gue. Penting. Tapi sebesar. Gak nyampe. 90%. Sisanya. Lo harus tetap. Yang 100% adalah. Lo berpikir positif. Dan melakukan sesuatu yang positif. Itu lebih besar. Dampaknya. Ya. Kayaknya ini lebih enak. Ya. Jadi lo selama ini emang. Belum sempet. Keluar-keluar. Kecuali kalau untuk. Ke kantor. Gue kemarin sempet. Ke Senopati. Beli cheesecake. Strawberry cheesecake. Sama. The Dog Lab. Gue. Dari Gading men. Ke Senopati. Saking bosennya men. Karena semua yang ada di Gading. Juga buka. Tapi makanannya juga bosen. Ya. Udah lo sisih. Terus. Ya oke. Gue hampir tiap minggu. Mungkin seminggu 3 kali. Seminggu 4 kali. Pasti naik sepeda. Sekeliling. Kelapa Gading. Keliling pasar. Berapa kilometer? Ibarat ke atas sih. Blok M sampai. Blok M sampai. Kantor loh. Sekeliling-keliling. Sekegitu. Oh blok M sampai. Yang dulu. Tapi kantor kita udah pindah. Oh iya kantor yang dulu. Ya blok M sampai. Petokogan lah. Gue naik sepeda. Sebesar. Seluas itu. Tapi kalau yang lain ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya. Udah ditanggung ya. Itu ada yang nyuruh ke Sumo. Gading. Katanya Ben. Tutup. Tutup. Jadi Sumo di Gading itu. Gue juga belum tau. Di Gading itu. Ada namanya komplek. Nah. Di dalam komplek. Apa yang ada di. Jakarta Utara. Ada di dalam komplek ini. Di Korpagan. Kita balik ke topik. Rep lagi nih Ben. Oke. Gimana menurut lu tentang scene di Jakarta dulu deh. Jangan yang keluar pulau atau keluar kota dulu. Di Jakarta menurut lu kan setiap di Jaksil sendiri ada style nya sendiri. Jakarta Barat ada style nya sendiri. Dari lu sendiri. Dari lu sendiri. Ehm. Reference. Yang sesuai dengan selera lu tuh Jakarta mana. Dan kenapa. Anjing. Reference gue. 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 Sempat juga ada di Instagram nanyain kayak gitu. Terus gue bilang. Ehm. Reference gue tuh nggak ada Jakarta Barat. Timur Selatan Utara. Tapi cukup Jakarta aja. Karena buat gue pribadi. Gue bisa. Gue bisa kemana aja. Lo. Lo culik gue. Mata gue ditutup. Masukin ke mobil. Terus. Lo buang gue di satu wilayah. Masih di daerah Jakarta. Kasih gue 2000 perak. Gue pasti bisa balik lagi. Ke rumah gue. Jalan lagi ya. 2000 nya buat beli aqua glass. Tapi maksud gue. Gue bener-bener. Melihat. Gue bangga banget sama Jakarta sih. Makanya lagu gue kan judulnya Jakarta. Nggak ada selatan. Ya. Dan. Gue bangga sama Jakarta. Kenapa? Karena gue udah ngebandingin sama kota-kota lain. Jadi negara-negara yang gue pernah samperin gitu. Ya. Dan Jakarta menurut gue. Nggak kalah keren. Jadi. Dibanding New York. Dibanding New York. Dibanding Philadelphia. Dibanding. LA. Los LA. Atau mungkin. Ya gue pernah ke KL. Singapura juga. Ya. Di Taiwan. Gue cuma punya apa-apa hari dong sih. Jepang gue justru belum pernah. Tapi. Ya mungkin. Selain karena gue lahir dan besar di Jakarta. Jakarta punya warna sendiri yang harusnya lebih kuat di angka karakternya. Hmm. Dibanding. 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 Sok-sok. Sok-sok. Sok bule. Islah. Islah orang ada. Atau sok-sok. Sok negro. Ya. Kadang-kadang maksa juga tuh hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita harusnya. Ada. Ada men. Di Jakarta. Dan sekarang lebih luas lagi. Jakarta Selatan ada tuh. Di Jakarta Utara juga ada. Jakarta Utara. Kalau ngomong ada siapa. Kalau ngomong ada siapa. Kalau ngomong ada siapa. Kalau dibenci lagi. Jakarta juga. Jadi. Ya. Melting pot untuk semua kultur yang ada di Jakarta. Kultur hip-hopnya. Tapi yang gue salut justru Jakarta ini. Secara industri udah mulai berkembang dan udah mulai jadi tuntutan. Dari sisi rap scene-nya. Industri. Kalau kita ngomongin. Kalau kita ngomongin skena. Berarti kita ngomongin sampai rap battle. Nah. Kalau kita ngomongin rap battle. Masih jauh. Ketimbang sama dance battle. Sama b-boy. Sama temen-temen street dance. Rap battle jauh banget. Gak kayak dulu. Gak kayak pas ada apa yang ngacaranya all day. Beef rap battle. Beef rap battle. Beef rap battle juga. Lebih ke komersil. Rap battle. Gue juga melihatnya tetap rap battle. Tapi gue juga terlibat di dalamnya beef rap battle. Tapi eksekusinya waktu itu cukup komersil. Ya. Cuman kan pesertanya banyak banget tuh Ben. Pesertanya banyak banget. Karena pilot Bi. Oke. Orang pengen terlibat. Tapi semuanya juga belum tau. Ini kayak gimana eksekusinya ya. Udah gue bikin aja dulu. Gue ikutan aja dulu. Kemarin tuh sampai ada seribu peserta ya. Seribu lebih peserta. Yang akhirnya datang ke Jakarta itu seratus. Dari seribu. Seratus yang masuk final. Tapi seratus-seratus ini sampai Jakarta pun. Karena gue ketemu langsung juga. Dan gue melihat eksekusinya. Karena gue bekas orang radio. Gue pernah jadi floor director untuk channel TV. Dan dengan konsep yang sama. Jadi gue membandingkan gitu. Ada orang dari daerah. Temen-temen dari daerah sampai Jakarta. Karena eksekusinya jadi komersil banget. Sesuatu yang relate sama Indonesia banget. Bukan fokus ke culture. Ya. Nah kalau kita ngomongin. Sorry. Traged. Kalau kita ngomongin fokus ke culture. Eksekusinya pasti berbeda. Makanya kemarin sempet. Gede apinya. Api yang mana tuh? Api gara-gara Bifra Battle. Oke. Sama temen-temen. Kan temen-temen Hell House sempet punya artikel. Tentang Rap Battle. Oh iya. Itu Clash. Dan menurut gue Clash. Clash kemarin memang harus terjadi sih. Beda opini ya. Beda opini nya. Nah kita masih stick di topik Rap Battle nih. Kalau lu sendiri kan. Ya kita udah kenal lumayan lama lah. Kalau menurut gue lu sendiri bisa freestyle off the head. Seberapa pentingnya. Untuk seorang rapper. Harus bisa freestyle. Atau. Bisa. Ya. Kalau. Freestyle battle itu. Sedikit berbeda ya sama dance. Street dance ya. Street dance itu. Gak bisa disamain. Dance battle sama dance foreo. Gak bisa disamain sama. Lagu rap sama lagu freestyle. Skill freestyle. Tapi. Lebih ke. Kalau lu bisa freestyle dasar. Itu akan. Mem. Mem. Memperluas skill ngerap lu. Ya. Sebagai rapper juga. Sebagai rapper. Tidak harus jago. At least lu bisa. Ya. Itu akan memperluas skill lu. Tapi kalau lu sama sekali menolak. Dan lebih memilih selalu menulis. Gak apa-apa juga. Cuma skill lu akan. Mentok di satu titik juga. Tapi fokusnya malah ke yang lain. Iya. Ya. Fokusnya akan ke yang lain. Tapi kalau. Sesimpel. Gak harus tentang lirikalisasi sih. Tapi. Tapi lebih ke flow. Itu juga penting. Freestyle rap itu juga mikirin flow. Flow terbaik siapa? Rapper. Di luar sana. Di luar negeri? Ya. Wow. Dari lagu nih. Dari lagu. Dari freestyle. Dari freestyle juga bisa. Kalau flow. Menurut lu ya? Ya. Gua masih. Top 3 sih gua. Siapa? Flow top 3 yang gua paling nyaman. Siapa? Jay-Z, Biggie sama Nas. Brooklyn sama Queens dong? Yes. Hahaha. Hahaha. Berarti tiga itu favorit rapper lu juga? All time. Yang masuk dalam top 5 sih. Kalau Lil Uzi Vert? Enggak. Lil Uzi Vert? Yang pasti bukan favorit gue. Cuman. Lil Uzi Vert itu kita udah ngomongin kreativitas dalam bersuara. Dia mau bikin kayak gini. Lil Uzi Vert itu secara musik kalau kita dengerin di Kuping kayak mungkin awal-awalnya enak. Cuman yang gak enak ngeliat mukanya si Lil Uzi ini. Iya, iya. Kayak Lil Wayne ya? Ya udah gitu bawa ini lagi. Tas cewek first gitu. Kayak Lil Yari. Lil Yari dan lain-lain. Cuman kalau kita ngomongin musik gue respect aja sih kayak. Udah lagu lu ada yang enak. Tapi gue masih belum bisa enjoy. Hahaha. Kalau dari karya lu sendiri. Lagu favorit karya lu. Yang mana Ben? Ada yang paling baru. Kalau gue kemarin Jakarta. Cuman setelah lu keluarin yang hutan itu. Itu kena juga tuh gue. Kena juga. Hahaha. Untuk yang ngerti pasti kena. Yai, thanks. Ada yang baru judulnya. Lebih baik. Oke. Tapi kita belum dikasih dengar. Ada lebih baik. Yang udah dirilis kali ya. Yang harus gue. Berarti yang lebih baik itu so far favorit lu. Ngalahin Jakarta. Iya. Wah gila. Berarti gue harus dengerin dong. Iya. Lebih baik. Lebih. Itu salah satu yang. Musicality. Gue doyan karena musikalitas. Gue akhir-akhir ini lebih fokus. Sama musikalitas juga. Karena banyak rapper mikirin. Ngerap doang. Iya, iya, iya. Udah keren gitu. Padahal. Lebih dari itu men. Musikalitas juga penting. Iya. Sama kayak dancer. Musikalitas penting. Ada Boboiboy itu. Was Boboiboy. Brooklyn and Queens. Yield. Yield. Jamaikan Queens. Kalau Boboiboy gue ingat ya. Favorit rapper lokal. Sesuai Raben. Top 5. Top 5 gue. Iya. Ada satu namanya Ken Jenny. Lo kenal gak? Kenal. Kenny. Kenny. Ngeheh sih dia. Cuman udah musik. Apa ya sekarang jenrenya gue? Ya udah. Udah gak ngerap lah intinya. Aduh gue lupa lagi jenrenya apa. Namanya. Pop. Pop. Gak juga sih. Indy. Gak juga sih. Ya. Orang keren aja deh. Pokoknya pasti ngerap dulu keren. Iya. Ken Jenny. Terus siapa lagi? Ken Jenny. Gue harus bilang. Eric. Eric E. P Squad. Eric P Squad. Omerik. Oh ya. Omerik. Karena dia yang pernah. Dia pertama. Ya salah satu rapper Indonesia yang pertama kali ngajarin gue. Teknik. Pengertian. Rain dan. Flow. Ya. Shout outs. Shout outs. Eric. Eric P Squad. P Squad. Dois. Tiga ya. Tiga ya. Ketiga. Tiga. Tiga. Ini gue harus bilang. Saya koji sih. Gak bias. Karena emang dia skillful kan. Yoi. Enggak. 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 Gue gak. Enggak. Ngak bisa bilang. Ini juga. Karena emang dia. Yang Show the Path. Untuk sebagian orang-orang besar. Ya. Karena sempat pecah banget ya. Sepat hija. Sebecah. Pecahannya tuh. Duh. 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 Duhual. Sampaistrud Mari. udah rilis, online ke belakang dia udah di sana on that level, celebrity jadi udah gak perlu proof apa-apa lagi nomor 4 top 5 oke gue harus bilang Mista Mista, syarat aku Mista dia udah di Sydney sekarang ya Mista, dia juga dia juga salah satu yang menunjukkan cara nge-rap dan gue bisa liat langsung depan gue tapi dia bahasa inggris roughness-nya ada di dia gue jadi belajar juga dari dia oke, last one gak bisa, kayaknya gue sih emang harus gitu i'm one of the best, bitch tuh lu udah berapa orang suruh nge-rap tuh Ben tapi entar dulu kita belum ntar dulu ntar dulu, ya iya nah, kalau untuk b-boys, dancer kan emang untuk excel skill-nya mereka nih penting banget untuk travel experience acara-acara di luar negeri apakah kayak gitu juga untuk rappers yang gak harus keluar negeri mungkin keluar kota dulu deh karena biar bahasanya masih satu gitu mungkin kalau udah yang bilingual udah bisa keluar negeri menurut gue penting gak untuk yang rappers-rappers atau MCs untuk keluar negeri pengertiannya sama tapi konteksnya berbeda ya jadi pengertiannya emang kalau lu berani ke luar negeri lu akan expand sesuatu ilmu iya tapi konteksnya bukan cuma bukan skill doang konteksnya lebih kayak lu sejago apa bisa menghibur orang karena kadang-kadang kan kalau bahasa ke luar negeri juga jadi masalah betul kalau di Indonesia masih pakai bahasa Indonesia satu Indonesia pasti bisa mengerti tapi banyak rapper yang mungkin di dancer juga pasti lu ngerti juga di street dance banyak rapper yang gak peduli dengan dia cuma peduli dengan karyanya sendiri tanpa peduli apa yang kepada siapa dia memberikan karya itu contohnya di atas panggung itu 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 gue gue sering lihat banget jadi intinya lu ngerap misalkan lu ngerap di mall lu ngerap di mall tapi lu cuma mikirin lagu lu sendiri orang gak akan ada yang peduli ibu-ibu bawa anak di atri mall itu akan lewat doang gak peduli siapa nah itu itu salah satu contoh keluar keluar zona nyaman yang mungkin kalau dari pertanyaan lu keluar negeri untuk expand nah itu sesimpel itu sih konteksnya jadi lu jangan jago kandang lu gue anak Jakarta gua cuma bisa jago ngerap di Jakarta kalau gua gak bisa ke kota lain untuk menghibur kota lain gua masih bukan rapper jago i'm not an MC as a microphone controller kalau gua bisa melakukan itu di kota lain fix lu taruh gua dimana gua bisa menghibur mereka semua dengan karya gua dengan lagu gua dengan konteks yang gua bikin keluar dari zona nyamannya kayak gitu jadi banyak rapper di Jakarta Selatan gua ambil contoh aja ada 10 atau 15 temennya nonton tapi gua pengen nanya sama dia lu coba besok pagi manggung di car free day ada gak yang peduli kayak gini kalau bukan temen-temen kalau gak ada berarti lu cuma jago depan temen-temen lu gak jago di tempat umum apa mungkin balik lagi ke scene rap yang emang kulturnya belum banyak kompetisinya kalau bboy sama dancer kan di luar kota mereka dateng karena untuk kompetisinya karena mereka suka battle kalau rapper kan emang lebih sering berkarya bikin lagu gitu ya Ben iya iya kompetisinya sedikit berbeda kalau di dunia rap iya kompetisinya sedikit berbeda dan ini bukan masalah one-on-one rap battle gua juga mengerti kadang-kadang kenapa gak lagu karena semua dalam konteks rap ini semua saling respect jadi gak berani kelewatan orang lebih berani distract karena gua bisa bikin di rumah tanpa ketemu orangnya gua bisa katain orangnya tanpa gua ada di depan dia which is gonna pussy juga sih tapi kemampuan orang berkarya pengertian hip hop rapnya juga rapper ini pengertian hip hopnya juga masih banyak yang konteksnya ngalur ngidul kiri kanan lah ya pasti lo pernah memperjuangkan itu bedanya satu Bi gua gak pernah juara dunia dan mereka ngeyel semua aja kalau gua ngomong gua juga gak pernah juara dunia Ben tapi ya itu paling gak bener kayak lo yang lo kasih pertanyaan tadi orang gak pernah experience di luar negeri karena mereka gak pernah experience di luar negeri akhirnya disini merasa segini aja udah cukup apalagi followers dan subscriber saya udah banyak gua pernah manggung di luar negeri juga dan dapet respectnya dan gua nangkep yang dicari cuma satu lo bikin flow dan mus kalau emang lo ngeret bikin lagu yang enak aja simple kalau semua orang seluruh dunia bisa menikmati you're it that's it karena bahasanya juga sebenernya bisa beda-beda cuma kalau yang catchy kan pasti flow sama beatnya bisa aja kita dengerin rapnya orang Thailand walaupun kita gak ngerti cuma kalau ada beatnya oke sama flownya juga oke pasti kita juga bakalan goyang kepala setuju gua jadi sekarang ada yang baru nih yang jadi permasalahan nge-rap harus gak bahasa Inggris kalau bahasa Inggris kita bisa diterima di internasional bahasa Indonesia gak bisa diterima kata siapa ya sampai sekarang dari kemarin orang dengerin K-pop gak ada yang ngerti bahasa Korea apa tapi banyak yang suka jogetnya karena semua balik lagi ke masalah eksekusinya ya dan gua mengidam-idamkan K-pop banget akhirnya bukan bukan gua dengerin lagunya ya cuma eksekusi culture-nya ya itu juga gua salutin karena kan yang kemarin gua lagi jalanin yang MyZone itu pertama kalinya kita gabung sama scene K-pop juga iya itu gua baru ngeh jadi orang-orang ini tuh gak pernah pakai bahasa Inggris cuma satu dunia bisa dengerin gitu loh sampai mereka sampai google translate akhirnya karena saking sukanya iya nah itu sih menurut gua kalau misalkan ada rapper yang sudah menyadari bagusnya K-pop orang banyak rapper cuma ngatain K-pop K-pop katro apa K-pop gak cocok K-pop gak gak cowok menurut gua lu gak ngerti konteks ya sampai lu pelajari dasarnya hiburannya K-pop lu mau nge-rap kayak gimana lu mau skillful kayak gimana lu banyak duit laku itu yang bisa kita serap dari K-pop ya iya jadi ternyata yang bikin K-pop kalau di Netflix mereka adalah pecinta hip-hop pelaku hip-hop dan mereka pengen bikin hip-hop sendiri di negaranya dimana waktu itu lagu pop di Korea belum banyak si J Park itu ya bukan J Park salah satunya tapi ada satu lagi kayak 4 orang gitu yang bikin YG Entertainment oke pas mereka bikin terus mereka nongol di TV mereka gak tau kalau mereka kayak gitu namanya boy band tapi laku pas nongol di TV makin kesini mereka merasa gue udah hip-hop padahal itu boy band apa namanya di Netflix di Netflix nanti gue share linknya nanti gue cariin gue kasih tau dan mereka ngasih tau sendiri tapi seiring mereka mempelajari hip-hop mereka dengerin buteng pas mereka coba nge-rap di TV mereka malah kelihatan kayak boy band ternyata boy bandnya laku yaudah akhirnya mereka megang culture ini dan memperluas K-pop semua lagu K-pop itu adalah lagu-lagu hits dunia dengan genre yang luas tiba-tiba di K-pop ada drum and bass tiba-tiba di K-pop ada house trends yang dikasih nyanyi-nyanyi K-pop dengan tarian-tarian K-pop yang sederhana bahasa gue sederhana jadi semua yang nonton joget gitu doang gue juga bisa dan gue ikutan lucu juga melakukannya kan pintar banget yang bikin K-pop jadi tapi dasarnya mereka ngerti K-pop cuma disesuaikan dengan pengertian di negaranya ngertinya semana gue bikin gini deh gue bikin gini deh yang penting negara gue laku itu yang berasal di K-pop yang gue kecewakan di negara ini masih ada orang yang mengklaim K-pop tapi gak ngerti musik dan pemerintah mau dukung Indonesia kayak K-pop tapi gak ngerti musik pelaku-pelaku yang bagusnya gak dianggap ya kalau di Korea didukung sama pemerintah kan ya K-popnya itu itu juga salah satunya ya gue seinget gue juga b-boysnya juga dulu dulu sih sempet di support yang pas mereka abis menang battle of the year tuh 2003 itu kenapa bisa gede banget sampai ada di promo-promo turismnya Korea itu ada b-boynya segila itu dulu ya itu sih tapi negara ini bukan masalah skillnya tapi masalah penguasanya sedang sedang banget coba kita lihat komen-komen di IG tuh ada nge-rap lagi tuh judul filmnya nanti dikasih tau sama Raben ya ibu disuruh nge-rap sama Moses jangan kan tau gila ya apa lagi nih Urben ukuran 3 XL 4 XL 3 XL ada 4 XL belum ada Malang vs Corona kayaknya kotak-kotak vs Corona juga sempet lewat pikiran kita untuk bikin itu so you guys stay updated Rico mana Rico lagi di rumah kayaknya gak berani keluar rumah Malang nih kayaknya banyak yang minta nih Malang apa tuh ini ada Aremania ada banyak yang dari Malang minta Malang vs Everybody atau Malang vs Corona cuma maksudnya Malang tinggi aja antusiasnya buat Urbay Malang udah bikin Everybody belumnya lupa juga gue sih belum pernah liat ya iya gak tau deh apa lagi nih Bang you have any more pesan-pesan untuk gue pengen gue pengen liat lagi dong maskernya Urbay jualnya berapa men apa masker Urben pe kayaknya gue pengen nanti kita kirimin untuk Bang Raben masker karena gue mau ada foto shoot mau ada foto shoot yang Kobe udah abis udah karena itu kemarin PO PO nya udah ditutup semua udah dikirim oh iya terus yang lagi mesen Everybody vs COVID-19 itu hari ini lagi dikirim karena jumlahnya banyak banget ada seribu lebih dan insya Allah kita mulai kirim-kirim besok jadi mohon sabar ini ada ininya nih Ben oke we're on shoot together keren sih ini akan kita ya teman-teman masker face mask ganti ini bisa dipakai begini warnanya 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 hanya ini oke ini bahannya bahan kayak foam gitu Ben yang dari under armor oh oke dan kita akan bikin 800 piece jadi nanti yang setiap pembelian dari Urben akan kita kasih satu gratis oke ada yang nanya pot gue apaan ya untuk Raben dia di endorse banyak pot waktu gue dikasih mulu men sampai gue pinjem waktu itu satu di Bandung kok Urben pernah bikin liquid kan Urben pernah bikin liquid lo tertarik gak untuk masuk ke faith kita udah ada rekan satu company faith yang emang kemarin bikin liquid bareng rencananya kita mau bikin device-nya juga terus di acara-acara kemarin mereka mau sempet sponsorin kasih cash money juga karena industri nya lumayan gede ya Ben gede banget gede banget tapi hati-hati juga banyak banyak ininya ya mafianya sesuatu yang besar itu tidak selalu enak asik disalahin apakah itu berlaku untuk para wanita juga berak berakulah para wanita juga jangan salah para wanita juga berpikir sesuatu yang kegedean juga mereka belum tentu bisa menikmati maksudnya ego kan gede ego atau mobil mobilnya kegedean gak bisa dinikmati mobil kamu ribet masuk parkir gang susah ada musky love hi musky love musky love oh musky love what up ben apa lagi nih pesan-pesan dari lu pribadi yang bisa menyemangati scene street culture kita atau bisa atau bisa mempererat antara scene oke di bawah street culture gitu kalau gue buat scene apalagi di situasi sekarang kalau gue bilang jangan berhenti berkarya itu udah klisye itu lo cuma itu udah harus jadi makanan jadi lo emang harus berkarya itu kayak makan terus berkarya terus emang kayak makan tiap hari tapi lo jangan lupa untuk berkolaborasi makanya ada komunitas gue kemarin sempet bikin zoom juga tapi sama orang-orang yang gak gue kenal hanya untuk bikin hangout aja tapi intinya coba berkolaborasi dengan sesuatu yang berbeda out of the box kayak pertanyaan lo tadi cari sesuatu yang lo gak pernah lakukan cari orang yang gak pernah lo ajak bar kalau ada orang yang lo keselin kalau lo keselin sama dia justru lo ajak dia kolaborasi untuk ngetes nih orang ini orang baik apa enggak sebenarnya tapi kalau ternyata dia masih ngeselin udah diajak kolaborasi lo baik-baikin berarti nih orang emang minta ditampol yang penting udah ajakin kolaborasi lo udah baik tapi intinya lo coba nyebrang kolaborasi juga bahasa yang terlalu terlalu biasa tapi gue pake bahasanya lebih suka expanding expand dari karya yang lo udah punya lebih luas lagi lebih luas lagi gue sih itu aja sih itu yang bikin orang mentok oke ini kenapa kita undang lo karena situasinya masih karantina jadi orang-orang pun masih pada stay at home jadi belum bisa dateng ke studio kita dan kita tuh udah 3 minggu belum shooting makanya kita bikin IG live atau juga zoom jadi untuk temen-temen yang dirumah ini kita ngerekam di zoom juga nanti akan kita upload ke youtube-nya urbin kalau tidak ada pesan-pesan lagi jadi bang terakhir nih kolaborasi sama yang lex lo bilang sama yang lex tajakin gue kolaborasi orang die yang muji gue dulu dia muji-muji gue dulu tai lo gitu marah-marah gue bekasih 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 ya kan iya gue akan ngomongin ini di zoom terakhir juga gue akan rilis sesuatu yang besar kayaknya gue akan ngajak urbin untuk berkerja sama juga tapi we going underground we going underneath yes oke nanti bakal kita set meetingnya tapi ya we'll talk about it thank you oke thank you juga untuk teman-teman yang udah tune in ke IG live udah ada 1200 orang tuh tadi tuh Ben lumayan lah and thank you for your time juga abnera Ben thank you Bian thank you urbin and i'll see you guys soon peace out urbin selamat menikmati